Setiap video-video yang menghasilkan subscriber, teman-teman kembangin Walaupun nambah 100 subscriber sampai 10 atau 30 Di situ kembangin terus, cari atau bikin video yang saling berkaitan Ya sama seperti ini, saya membuat video tentang konten tentang subscriber Dan saya sudah membuat konten playlist di mana YouTube Creator ya Dan kalau misalnya Facebook, saya bikin kontennya, playlistnya itu Facebook Creator Jadi semuanya tuh kalau bisa tuh berjenjang atau ber-equation atau ber-scary Jadi orang yang sudah subscribe kita, kita manjakan dengan konten-konten kita yang saling berkaitan dan kalau bisa Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lugulo Media Pada kesempatan kali ini, seperti janji saya sebelumnya di grup Facebook YouTuber Indonesia Saya akan membahas tentang mengenai subscriber Gimana saya memulai mendapatkan 100 subscriber, 1000 subscriber dan sekarang menuju 10.000 subscriber Saya ingin berbagi pengalaman sedikit mengenai bagaimana saya mendapatkan itu semua Yang pertama, masalah kalau kita pas awal-awal bikin konten YouTube dan pengen mendapatkan 100 subscriber Biasanya awalnya pengen ganti nama channel link atau link channel biar keren Misalkan youtube.com garis miring C garis miring Lugulo Media Official Nah disitu tuh salah satu syaratnya adalah memiliki 100 subscriber Pada waktu itu, pada tahun 2015 kalau gak salah, awal saya bikin channel Itu saya pengennya tuh support sup ya Cepat dapetin 100 subscriber dan ternyata Support sup ini gak salah Dan saya masuk ke salah satu grup senior saya yang namanya YouTubers Indonesia Disana saya melakukan support sup hanya beberapa kali dan saya dicaci makin Dan memang itu benar, saya diingatkan ngeyal Dan disitu saya merasa diusir bahwa ya kalau pengen support sup silahkan bikin grup sendiri Dan saya melakukan itu, saya bikin grup sendiri dan sekarang anggota saya, member saya di YouTuber Indonesia Sudah mencapai 168.000 Dan saya tidak mau memberikan pengalaman yang salah atau memberikan informasi yang salah Gimana cara dapetin subscriber dan saya bilang support sup itu memang benar-benar salah Dan tidak boleh dan tidak disinkan oleh youtube Terus yang kedua, gimana pencapaian saya mendapatkan 1000 subscriber Pada saat itu, saya tidak merasa ingin mendapatkan 1000 subscriber Tidak ada keinginan itu Karena pada waktu itu, tidak ada syarat untuk monetisasi itu mendapatkan 1000 subscriber Tapi waktu itu lebih mudah guys Pada waktu tahun 2015 itu 1000 view Itu sudah bisa mendapatkan uang guys Jadi mau gimana lagi, saya tidak ada kepikiran untuk mendapatkan 1000 subscriber Namun ini saya berkarya dengan konten-konten yang walaupun masih jumpu dan menggunakan Android Punya saya, waktu itu saya bahas tentang semul Nah bagaimana kalau misalkan di aplikasikan ke zaman sekarang Yang dimana salah satu syaratnya menjadi 1000 view Eh sorry, maksud saya 1000 sub dan 4000 jam tayang Jadi begini guys, 1000 sub itu sebenarnya mudah guys Coba teman-teman upload video sebanyak mungkin yang teman-teman bisa Karena kita sadar diri ya Kita bukan siapa-siapa, kita hanya konten kreator biasa yang pengen berkarir di Youtube Ya paling tidak 20 sampai 50 atau bahkan 100 video yang kita bikin Kemudian teman-teman masuk ke sebuah analitik Analitik yang disitu menjelaskan tentang subscriber, jangkauan, dan views Atau jam tayang atau waktu tonton Teman-teman masuknya di desktop atau PC atau laptop Yang disitu ada dashboard kreator video Eh kreator video, kreator studio Youtube Disitu cari yang analitiknya, kemudian pilih subscribernya Kemudian pilih data lainnya Dan disitu ada data dimana video-video mana saja yang mendapatkan subscriber paling banyak Nah disitu Semenjak saya pengen dapetin 10 subscriber, 10.000 subscriber Berawal dari situ guys Jadi setiap video-video yang memiliki subscriber banyak Aku kembangin guys Jadi misalkan saya sekarang lagi bahas tentang Facebook Dan kebetulan Facebook ini Ya setiap videonya ada puluhan orang yang subscribe channel saya Alhamdulillah ya guys Nah teman-teman bisa tiru Apa maksudnya Bisa tiru Acara saya gimana cara dapetin subscriber Itu dengan cara mencari video-video mana yang menghasilkan banyak subscriber Silahkan dikembangkan Atau dicari Atau dibikin video-video yang mungkin saling berkaitan dan saling menunjang untuk mendapatkan subscriber Kayak gitu Terus itu ya Misalkan teman-teman ingin dapetin 1000 subscriber pertama Terus gimana sih cara dapetin 10.000 subscriber pertama Dan kebetulan saya belum dapet Tapi saya sedang menuju 10.000 Dan ini kurang sekitar 200an lah Nah kalau udah tingkatan yang pengen dapetin puluhan ribu subscriber Teman-teman tinggal baca analitiknya Kira-kira Nggak kira-kira ya Di situ di analitiknya sudah ketahuan Di dashboard analisisnya Di situ setiap bulannya nambah berapa gitu Ya kan Kalau misalkan punya saya menambah 300 Berarti sebulannya Sekitar ada 10 video Anggap aja ya Ada 10 video yang Menghasilkan 30 subscriber Atau ada 30 video Yang menghasilkan setiap videonya 10 subscriber Jadi kalau misalkan orang biasa seperti saya Ya kuncinya hanya pada konten Kontennya itu Nggak harus menarik guys Yang penting berbeda Dan Di situ Setiap video-video yang menghasilkan subscriber Teman-teman kembangin Walaupun nambah 100 subscriber Sampai 10 atau 30 Di situ kembangin terus Cari atau bikin video yang Saling berkaitan Ya sama seperti ini Saya membuat video tentang konten Tentang subscriber Dan saya sudah membuat konten playlist Dimana youtube kreator ya Dan kalau misalkan facebook Saya bikin kontennya Playlistnya itu Facebook kreator Jadi semuanya itu Kalau bisa itu Berjenjang Atau Ber-equation Atau ber-scary Jadi Orang yang sudah subscribe kita Kita manjakan dengan konten-konten kita Yang saling berkaitan Dan Kalau bisa Memberikan informasi baru Atau memberikan manfaat baru Buat para penonton Itu kuncinya Dan Kalau misalkan video teman-teman jelek Jangan malu Dan Awal-awal saya bikin video Konten video itu Menggunakan Samsung C Eh sorry Samsung C Samsung GT berapa gitu ya Yang masih Ya Layarnya kecil gitu ya Teman-teman bisa cek di video-video Awal-awal saya Betapa buruk Dan betapa jeleknya video saya Semoga bermanfaat Tetap selamat Buat yang nge-bully Saya ucapkan Terima kasih Dan pancungan jempol Bye-bye Thank you Terima kasih Terima kasih.